Terima kasih Sekarang mereka karena menuju layak anak juga di pasar, sekarang sudah ada fasilitas untuk anak-anak. Mungkin karena keterbatasan lahan mereka untuk membuat RPTRA. Apakah itu sebenarnya sudah cukup jadi cara yang tepat juga seperti itu untuk menggantikan ruang yang tidak ada? Betul, sebenarnya kalau kita bicara kata dasarnya ruang publik ya. Ruang publik itu sebenarnya kan dimana saja bisa. Pasar itu ruang publik, museum itu ruang publik, bahkan sekolah itu sebenarnya juga ruang publik sebenarnya. Jadi dengan demikian yang harus disosialisasikan adalah bagaimana mengoptimalkan fasilitas kota yang sudah ada untuk kepentingan publik. Makanya tadi kayak di Solo tadi ya, bagaimana pasar gede, pasar klewer itu menjadi tempat kesenian, tempat musik, tempat anak-anak bisa belajar tentang kegiatan ekonomi di situ. Nah, artinya di sini pemerintah harus pintar mencoba menawarkan hal-hal baru. Jangan lupa sekarang jamannya sudah berubah gitu kan. DKI umamanya, ada rencana mengembangkan pasar tradisionalnya menjadi bioskop. Nah, dimana itu memberikan sebagai salah satu bentuk ruang publik baru sebenarnya terhadap pasar-pasar. Karena pasar ini kan hidupnya dari pagi sampai siang sebenarnya. Seore sampai malam bisa dikatakan tidak ada aktivitas cukup. Nah, penambahan fungsi-fungsi baru di ruang-ruang publik tadilah akan menambahkan nilai plusnya kota. Nah, kemudian yang tidak kalah penting mal. Mal ini sejarah awalnya justru menggantikan keberadaan ruang publik taman ya, yang dianggap sudah mulai tidak aman, terus kemudian tidak teduh, tidak nyaman, diambil alih oleh mal. Dimana anak bisa bermain di tempat yang aman, terawasi gitu kan, udaranya sejuk gitu kan. Nah, demikian membuat tadi keberadaannya semakin lebih eksklusif. Oke, padahal seingat saya nih, saya mencoba untuk menyelami cara berpikir anak, suasana hujan, suasana panas itu adalah suasana bermain sebenarnya. Iya, betul. Tapi kalau ada hujan, kalau ada hujan, kalau ada hujan. Oke, ini ada satu penampuan. Ada penampuan dari Jakarta, ada Ibu Gama. Selamat siang, Ibu Gama. Ini menarik sekali ya, saya sebagai Ibu. Maaf, ini... Ada program hadirkan Kota Ramah Anak. Ini sangat perlu sekali. Pertama, anak-anak kita memang perlu bermain. Iya kan? Kedua, di taman itu pasti kan juga ada bunga, kebun, atau apa, yang sangat dibutuhkan oleh Jakarta. Iya kan? Nah, memang sangat dibutuhkan sekali. Kemudian, itu dia tadi. Jadi, anak-anak itu mungkin juga senang, tidak akan ke mall lagi, itu mungkin. Kemudian, dia tidak main trap, atau apa, itu juga mungkin. Jadi, dia bisa main bersepeda, ada mainan di situ. Seperti saya waktu masih kecil, ada main apa, ayunan, bebang gitu. Jadi, semuanya juga bergerak gitu ya. Itu juga satu kebaikan untuk kesehatan anak juga ya. Karena lingkungan itu juga. Kemudian, saya juga berharap, ini kalau misalnya di Kota Jakarta ini mencari tempat untuk ramah anak itu, kalau misalnya di perumahan-perumahan gitu, ada tanah kosong, atau apa, apakah pemerintah bisa membantu, atau bagaimana, apa namanya, untuk membuat taman, apa, untuk, apa namanya, membangun tanah kosongnya itu ya. Jadi, ada usulan bagaimana caranya, atau kita itu dulu mengajukan permohonan apa-apa, ada lahan yang bisa dibuat untuk permainan. Karena lingkungan kita, anak-anaknya juga cukup banyak. Kemudian, di lingkungan ada perkampungan juga, yang sangat-sangat membutuhkan tempat bermain. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi, mereka tidak main yang digit, atau apa ya. Kemudian, juga lingkungan kita jadi indah ya. Baik, di usulan ya, apakah di perumahan-perumahan ada sisa itu bisa kita mengajukan, karena mungkin pemerintah juga, apa, ini kan programnya. Baik, terima kasih, Ibu Gama. Terima kasih, sama-sama. Sudah berbagi bersama kami di Landstock. Nah, ini mungkin bentuk partisipasi masyarakat harus ada, tapi sebenarnya bisakah masyarakat saat di lingkungan tempat tinggal dia, misalnya melihat ada tanah kosong seperti itu, mengajukannya ke siapa, atau suadanya dari mereka. Sebenarnya kalau dalam konteks perkotaan, sangat dimungkinkan ya. Apalagi kalau kita perlu cek kembali status ataupun keperuntukan tanah. Kalau itu tadi peruntukannya untuk tanah dalam arti milik negara, itu pasti akan bisa dihijaukan. Artinya bisa dijadikan taman itu bukan hal yang sulit, kalau status tanahnya itu adalah milik negara. Tapi di sisi lain, maaf saya potong, di sisi lain kan sebetulnya ketika kita bicara soal kota layak adak, itu kan ada beberapa stakeholder, kan? Pemerintah, ya, seperti yang diharapkan sama Ibu Gama, tapi juga masyarakat juga harus terlibat di sana. Dan juga swasta. Artinya mungkin masyarakat juga, kalaupun tidak bisa mengharapkan pemerintah dalam tanda kutip, mestinya juga masyarakat bergerak sendiri untuk melakukan hal itu. Betul. Ya, contohnya mungkin kayak membangun tempat-tempat ibadah gitu kan, urunan masyarakat misalkan kayak gitu. Dan rasanya urunan untuk membangun sebuah, apa namanya, tempat bermain, tempat bermain. Untuk anak, kenapa enggak, kan gitu ya? Ya, betul. Ermetra sebenarnya dari 180 yang sudah dibangun, itu kan praktis sebagian besarnya lebih dari 90 persen dibangun oleh CSR. Oke. Jadi yang dibangun tahun ini pun ya, sebenarnya dari target 200, pembagiannya 100 itu diambil oleh ABBD, 100 diserahkan kepada CSR sebenarnya. Jadi sudah mulai ada kesadaran dari pihak swasta untuk terlibat. Nah, yang justru dalam pengamatan di lapangan yang dibutuhkan itu sebenarnya tadi, masyarakat. Sekarang persoalannya adalah bagaimana menghidupkan Ermetra taman-taman tadi menjadi lebih hidup. Oke. Nah, ini persoalan utamanya sebenarnya. Karena dalam beberapa pengamatan sudah mulai ada bangunan yang kurang terpelihara. Oke. Ada yang Ermetra-nya... Di Ermetra yang baru-baru ini? Iya, betul. Jadi beberapa lokasi yang kita kunjungi juga sudah mulai hidup segan mati tak maulah. Nah, ini menurut saya justru peranan dari masyarakat untuk harus menghidupkan ruang-ruang publik yang sudah terbangun. Setidaknya ikut menjaga. Iya, ikut merawat, menghidupkan gitu ya, entah berbagai macam kegiatan. Artinya gini, kita memang mengharapkan pemerintah gitu ya untuk mengambil sikap. Tapi juga itu kritik buat pemerintah. Tapi juga masyarakat juga pantas juga dikritik. Artinya keterlibatan mereka dalam menjaga tempat-tempat itu juga harusnya juga ada seperti itu mungkin, mas Jasra. Ya, poin penting dari kota rama anak itu kan sejauh mana orang tua terlibat di situ gitu ya. Kan pemerintah memfasilitasi iya gitu ya. Tapi keterlibatan orang tua dan anak itu hal yang penting ya. Ini kalau kita bicara orang tua bukan hanya orang tua yang punya anak ya. Tidak. Tapi semua orang tua ya. Semua orang tua orang tua yang ada di sekitar situ. Nah, maka kalau kita lihat tahapan kota layak anak itu ada RT, RW yang kota layak anak gitu ya. Jadi dimulai dari RT, RW yang unit yang terkecil atau keluarga yang terkecil ini bagaimana berpartisipasi, menghadirkan dan bagaimana melindungi anak-anak mereka. Karena ketika mereka tidak mau membangun sistem RT atau RW yang rama anak ini, maka tentu Jakarta ini tidak akan terbangun seperti kota rama anak. Jadi RT, RW sangat hal yang penting. Kita lihat sejauh mana dia ketika ada kasus contohnya soal pendidikan gitu ya. Nah, bagaimana respon masyarakat yang ada di RT, RW itu. Kemana dia harus melaporkan, kemana dia harus menyelesaikan masalah ini gitu ya. Kemudian ada kasus kesehatan dan seterusnya gitu. Kemudian termasuk ruang publik tadi. Artinya kan memang satu sisi kelemahan pemerintah kita mungkin sisi perawatan ini agak kurang diperhatikan gitu. Artinya kita lihat belakangan ini kan bangunan itu roboh dulu baru kita berteriak. Oh ya ternyata bangunan ini tidak pernah diaudit dan seterusnya. Masuk media dulu. Masuk media dulu baru berteriak. Jadi masyarakat harus dibangun kesadaran ini karena memang pemerintah tidak cukup kuat untuk melihat sampai kasus-kasus yang kesampai RT, RW itu. Maka ini poin penting dari 31 indikator itu adalah dibangun juga bagaimana RT atau RW atau desa dalam konteks kebupaten yang punya sensitif yang kuat terhadap perlindungan anak. Oke. Ini kalau kita lihat seperti tadi Bu Gamam sebenarnya sudah ada inisiatif dari masyarakat. Mereka juga peduli untuk membangun setidaknya tempat bermain yang layak untuk anak. Tapi KPAI hadir juga tidak untuk memberi rekomendasi. Mungkin banyak masyarakat yang mereka tahunya ruang ramah anak itu setidaknya punya tempat bermain yang lengkap seperti itu aman. Tapi mungkin ada rekomendasi yang tidak diketahui oleh masyarakat terkait kebutuhan anak. Iya. Belakangan ini kan KPAI juga sudah masuk kepada standar nasional soal mainan ramah anak. Seperti apa sih ya? Jadi... Ini mainan yang ada di taman-taman? Ya, di taman maupun di mainan yang ada dijual di pasar-pasar itu gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan kementerian terkait, apakah perdagangan gitu ya. Bagaimana mainan-mainan itu harus diawasi gitu ya. Nah, KPAI mengingatkan itu kepada pemerintah agar kita punya standar-standar itu. Banyak mainan yang di bawah standar? Ya, kalau kita lihat kan ya contoh RPTRA itu ya, kalau besi itu kalau tidak diawasi satu saat dia... Oh, bisa bisa lakai anak ya. ...kara kenaratan gitu. Nah, itu ya yang bertanggung jawab siapa gitu. Nah, maka kita berharap pemerintah, masyarakat yang ada di lingkungan di situ harus mengawasi juga gitu bagaimana... Karena jangan sampai jatuh korban dulu kita baru menyadari itu gitu. Oke, itu sih sudah terlambat kalau jatuh korban. Ya, ya makanya itu. Nah, maka KPAI mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi terlibat soal kota ramah anak ini. Dan kasus yang tertinggi itu sekarang kan ada ABH, ada soal pengasuhan, ada soal pendidikan. ABH itu maksudnya? Anak berhadapan hukum. Nah, di kasus pendidikan ini kita sangat konsen bagaimana salah satu indikator kota layak anak itu adalah soal kebijakan sekolah ramah anak. Sekolah ramah. Sekolah ramah anak itu indikatornya luar biasa. Kalau itu dijalankan, saya pikir ini anak-anak Indonesia bisa tersenyum dengan baik. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa Jangan Kepada Mana, Lansetok masih akan kembali.